Kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Tolikara Tengah mendapat sorotan dari pimpinan tertinggi di pemerintahan tersebut. Bupati Tolikara Usman Wanimbo menegaskan agar setiap pimpinan organisasi perangkat daerah bersama stafnya segera merubah perilaku kerja buruk seperti menunda pekerjaan dan membawa tugas kantor ke rumah. Seluruh pekerjaan kantor harus diselesaikan tepat waktu, jika tidak rampung tugas tersebut ditinggalkan saja, bukan dibawa pulang ke rumah. Menurut Usman Wanimbo kebiasaan membawa pulang pekerjaan justru merugikan kehidupan keluarga, sebab rumah merupakan tempat membangun kasih sayang, membina dan mendidik. Seorang kepala rumah tangga harus mampu menciptakan keluarga berkualitas, jika ayah dan ibu bekerja namun pendidikan serta kehidupan anak terabaikan, sudah pasti orang tuanya telah gagal dalam membina keluarga. Usman Wanimbo juga meminta agar ASN yang tidak melaksanakan tugas terlebih khusus hingga berbulan-bulan, jangan berharap untuk mendapatkan haknya. Seharusnya hak ASN yang tidak aktif bekerja disetorkan kembali ke kas daerah, dan tanggung jawab tersebut berada pada OPD terkait untuk melakukan pemantauan terhadap kinerja pegawai. Dan sebagai pelayan publik, sudah seharusnya seluruh ASN di tanah Papua dapat mengedepankan perilaku disiplin dalam bekerja, agar kemajuan dalam segala bidang berhasil dicapai pemerintah demi kemajuan Papua. Dari Kabupaten Tolikara, Papua, Tim Liputan, Jaya TV mengabarkan.